Sekarang aku ingat, pada saat ini, cuanmu sepertinya teringat sesuatu, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam beberapa hari terakhir, berita telah menyebar ke seluruh benua Wastelen. Orang suci dari kekuatan kuno gunung Gu'e, Gu'yan, telah terbunuh di Gurun Es dan Salju di Gurun Selatan. Dikabarkan bahwa pihak lain memiliki tubuh legendaris kuno, tubuh iblis abadi. Keahlian bertarung yang dikuasainya adalah melepaskan petir iblis legendaris kuno, petir hitam penghancur iblis. Ada lagi rumor yang menggemparkan dunia. Kepala keluarga Han, Han Wei, salah satu tangannya hancur oleh peti mati dewa putih di tanah es dan salju. Konon katanya orang yang membunuh Saintes dari gunung Gu'e dan menghancurkan salah satu tangan Han Wei adalah orang yang sama. Itu orang yang sama, memikirkan hal ini, cuanmu terkejut. Siapakah Han Wei, kepala keluarga Han, seorang dewa bintang sembilan? Jika orang yang menghancurkan salah satu tangannya dan membunuh orang suci dari gunung Gu'e adalah orang yang sama, bukankah itu berarti orang tersebut memiliki kekuatan untuk membunuh pesilat setengah dewa bintang sembilan? Jika memang demikian, bagaimana mungkin cuanmu tidak terkejut? Jiwa yang tak tergoyahkan. Jika orang ini bisa membunuh pesilat setengah dewa bintang sembilan, maka membunuh cuanmu semudah menggerakkan satu jari. Namun, cuanmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, pemuda misterius ini mungkin adalah orang yang membunuh orang suci dari gunung Gu'e, tapi dia jelas bukan orang yang menghancurkan salah satu tangan Han Wei. Di ruang tamu, guntur hitam yang dahsyat menyambar dan kilat hitam menyambar. Ah! Suara lolongan yang sangat menyakitkan terdengar seperti suara babi yang sedang disembeli. Itu suara Hu Tuo. Huo Yu, yang berdiri di sudut jauh, segera menyadari bahwa lolongan yang terdengar seperti babi yang disembeli adalah lolongan jenderal lapis baja hitam, Hu Tuo. Tampaknya, iblis, dalam petir hitam telah membuat Hu Tuo yang sombong menderita. Huh! Dia bahkan bilang kalau dia mengambilnya sendiri, dia akan membuat iblis itu menderita kesakitan dua kali lipat. Pada akhirnya, dia disiksa oleh iblis itu. Huo Yu berkata dengan dingin sambil terus menatap petir hitam yang ganas itu dan mendengarkan lolongan yang menyedihkan itu. Dia bisa tahu dari lolongan menyedihkan itu bahwa jenderal Hu Tuo sedang tidak bersenang-senang. Kemudian, Black Demonic Thunder yang mengamuk dengan cepat mundur pada saat ini. Segera setelah itu, dua sosok muncul di garis pandang Huo Yu. Huo Yu melihat baju besi hitam di tubuh jenderal Hu Tuo sudah compang kemping. Pedang panjang yang memancarkan kilatan petir putih sudah menembus punggungnya. Hal yang paling jelas adalah kepala jenderal Hu Tuo sudah meninggalkan tubuhnya. Tubuh yang tinggi dan kekar itu telah menjadi mayat tanpa kepala. Huo Yu segera melihat, iblis itu sedang memegang kepala ganas yang mengenakan helm besi hitam dan menatap dengan marah di tangan kirinya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain kepala jenderal Hu Tuo? Tampaknya setelah iblis habis menggunakan petir hitam untuk melahap jenderal Hu Tuo, dia menusuk tubuhnya dengan pedang, dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil kepalanya. Pakar alam demigod bintang lima, jenderal Hu Tuo, telah terjatuh begitu saja. Pak, saat ini, ledakan datang dari depan. Mata Huo Yu menatap tangan kiri iblis yang memegang kepala. Dia melihat tangan kiri iblis itu bergerak dan menghancurkan helm besi hitam dan kepalanya pada saat yang bersamaan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Cairan putih bercampur cairan merah terciprat keluar. Namun, begitu cairan merah itu terciprat keluar, cairan itu terbang kembali ke tangan kiri Sifeng dan langsung tersedot ke telapak tangannya. Segera setelah itu, itu mengalir kedantiannya yang aneh. Saat berikutnya, segumpal darah menyembur keluar dari mayat jenderal Hu Tuo yang tanpa kepala. Kolom darah pertama-tama mengalir lurus ke atas, lalu tiba-tiba mengalir ke bawah dengan sudut menuju Sifeng. Saat kolom darah mengalir keluar, mayat tanpa kepala jenderal Hu Tuo dengan cepat menyusut dan berubah menjadi mayat yang layu dalam sekejap. Pa, mayat yang layu itu jatuh ke tanah yang berantakan. Saat ini, ia terlihat lebih buruk daripada anjing mati. Setelah jenderal Hu Tuo meninggal, kekuatan kematian, kekuatan jiwa, dan darah ahli alam demigod bintang 5 ini telah sepenuhnya dilahap oleh Sifeng. Pada saat ini, energi dalam dantian aneh Sifeng, yang belum lama ini mencapai sepersepuluh, tiba-tiba naik menjadi dua persepuluh. Lagi pula, dia telah melahap ahli alam demigod bintang 5. Energi yang dikandungnya sungguh luar biasa. Kemudian, semburan petir putih menyambar di tanah. Pedang guntur haus darah, yang masih tertancap di mayat yang layu, berubah menjadi kilat putih dan melintas ke arah tangan kanan Sifeng. Segera setelah itu, itu berubah menjadi pola kilat putih di jari tengah tangan kanannya. Bos, melihat masalah Sifeng telah diselesaikan, sosok Huoyu melintas dan dengan cepat muncul di depan Sifeng. Dia bertanya, Dengan kekuatanmu, bisakah kau menghancurkan formasi yang menjebak kita? Yang paling penting sekarang adalah formasi yang menjebak mereka. Saya tidak bisa memecahkannya. Mendengar perkataan Huoyu, Sifeng menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan jujur. Formasi yang menjebak mereka di luar rumah itu jauh lebih kuat daripada kekuatan Sifeng. Formasi itu pasti telah diatur oleh ahli alam demigod bintang 6, Cuanmu sendiri. Benar-benar tidak bisa memecahkannya. Awalnya, ketika Huoyu melihat kekuatan petir Sifeng meledak dan membunuh Dewa Bintang 5 Tiger Tuo, dia mengira kekuatan Sifeng masih bisa menghancurkan susunan yang menjebak mereka. Namun, iblis ini hanya berkata, itu tidak bisa dihancurkan. Saat ini, Huoyu berkata dengan gelisah, Jika itu masalahnya, kita hanya bisa menunggu kematian di sini. Orang cabul keji itu pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Entah metode mesum macam apa yang akan dia gunakan pada kita. Huoyu teringat betapa kejam dan bejatnya Cuanmu terhadap anak-anaknya sendiri. Jika dia ingin berurusan dengannya. Kami hanya bisa mencobanya. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Cobalah. Bagaimana? Huoyu agak bingung. Sifeng tidak lagi memperhatikan Huoyu. Dia membalikkan tangan kanannya dan sebuah benda kuning muncul di tangan kanannya. Dia memegangnya rat-rat. Benda kuning yang muncul di tangan kanan Sifeng memancarkan aura yang sangat panas. Itu adalah mutiara kuning yang diperoleh Sifeng dari pemakaman Dewa Iblis. Ada bayangan anjing hitam yang tersembunyi di dalam mutiara kuning itu. Begitu mutiara kuning muncul, tatapan Huoyu langsung tertarik padanya. Dia mengembangkan kekuatan api. Begitu dia melihat mutiara kuning memancarkan aura panas, dia tahu itu luar biasa. Namun, ketika dia melihat benda ini, dia masih tidak mengerti mengapa Sifeng berkata, kita hanya bisa mencobanya. Saat ini, Sifeng menundukkan kepalanya dan menatap mutiara kuning di tangannya. Dia berkata, saya perlu meminjam kekuatan Anda untuk membantu Ben Sao menghancurkan formasi ini. Oh, begitu Sifeng selesai berbicara, suara, oh, yang mengejutkan terdengar dari mutiara kuning. Namun, tepat setelah itu, Sifeng tiba-tiba merasakan aura yang sangat kuat dan agung mengalir keluar dari mutiara kuning dan melesat ke atas. 1262 Aura yang sangat kuat keluar dari mutiara kuning di tangan Sifeng dan langsung naik. Huoyu, yang berada di samping Sifeng, kembali terkejut. Dia berpikir dalam hati, orang ini benar-benar punya tipuan. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa memecahkannya dan akan mencobanya. Apakah dia mengolok-olok saya? Namun, Huoyu merasa aura kuat ini terasa familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Di bawah aura yang sangat panas itu, Huoyu dan Sifeng segera merasakan bahwa barisan besar yang menjebak mereka di luar ruangan telah dihancurkan. Bagus, Sifeng berteriak saat susunan perangkap dihancurkan. Lalu dia berteriak kepada Huoyu dengan suara rendah, ayo pergi. Segera setelah itu, sosok Sifeng dan Huoyu terbang ke atas. Bang, di bawah hantaman dahsyat kedua orang itu, atap langsung terhempas oleh kedua orang itu. Sosok kedua orang itu langsung melesat ke langit malam. Hah, namun, pada saat ini, Sifeng mengerutkan alisnya dan menunjukkan ekspresi marah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat mutiara kuning di tangannya dan meraum dengan marah, anjing terkutuk, apakah kamu ingin mati lagi? Setelah membantu Sifeng dan Huoyu menghancurkan susunan besar itu, hantu anjing hitam di mutiara kuning tampaknya telah menyadari sesuatu. Aura itu menyerbu ke arah Sifeng. Sifeng, yang merasakan aura itu, langsung marah. Anjing sialan ini, aku pernah mengampuni nyawanya dan tidak membiarkannya menjadi abu. Tapi sekarang, dia berani memukulku saat aku sedang terpuruk. Sekalipun aku benar-benar dihancurkan olehmu, dasar bajingan, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Aura kuat itu langsung menyerbu ke arah Sifeng. Menghadapi kekuatan dahsyat itu, Sifeng merasa seolah-olah dia berada di tengah angin kencang. Rambut panjangnya berkibar liar, dan dia menggertakan giginya dengan ekspresi ganas di wajahnya dan meraum marah lagi. Dengan gerakan tangan kanannya yang tiba-tiba, Sifeng mulai melahap energi panas di mutiara kuning dengan gila-gilaan. Di masa lalu, Sifeng ingin melahap semua sisa energi di permata kuning. Namun, bayangan anjing hitam itu melekat pada permata kuning itu. Selama ia menghabiskan seluruh energinya, ia tidak akan mampu bertahan di dunia ini. Saat itu, ia telah memberitahunya tentang tanah yang penuh harta karun dengan harta yang bahkan dapat menggoda dewa sejati. Itulah sebabnya Sifeng mengampuni nyawanya. Namun malam ini, segalanya berbeda. Huff! Tiba-tiba, terdengar suara dengusan berwibawa dari mutiara kuning itu. Itu suara anjing hitam. Dengan auranya, seorang seniman bela diri biasa pasti sudah lama menjadi abu. Tubuh fisik orang ini ternyata sangat kuat. Namun, pada saat ini, tubuh Sifeng sedang dihancurkan oleh aura anjing hitam. Tiba-tiba, lingkaran cahaya emas muncul dari tubuhnya. Begitu lingkaran cahaya keemasan itu muncul, ia segera mengisolasi aura yang kuat itu. Melihat lingkaran cahaya emas di sekelilingnya, Sifeng sangat gembira dan bersemangat. Lingkaran emas memancarkan cahaya keemasan suci yang tak tertandingi. Tidak peduli apapun cahaya keemasan itu, itu benar-benar suci di mata Sifeng. Itu membuat Sifeng merasa seolah dia kembali dari kematian. Tidak, 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 ini suara keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak tertandingi terdengar dari mutiara kuning. Sifeng merasa seolah-olah dia telah kembali dari kematian. Namun, bayangan anjing hitam di mutiara kuning itu justru sebaliknya. Rasanya seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Di bawah aura kuat tadi, meski hanya bertahan sesaat, tubuh Sifeng sudah dipenuhi luka. Dia masih melahap energi panas dan murni dalam mutiara kuning. Tidak, jangan, hentikan, hentikan, merasakan bahwa energi panas di mutiara itu terkuras abis, pikiran anjing hitam itu terus-menerus terpancar ke dalam pikiran Sifeng. Pada saat ini, pikiran itu dipenuhi dengan kengerian yang tak tertandingi. Huh, sekarang kamu takut. Sifeng mendengus dan berkata dengan dingin. Ben Sao memberimu kesempatan untuk hidup di dunia ini dengan kehidupan anjingmu. Tapi kau tidak hanya tidak berterima kasih kepada Ben Sao, tetapi juga tidak berterima kasih. Jika kau tidak mati hari ini, aku akan menulis nama Ben Sao secara terbalik. Saat dia berbicara, tangan Sifeng terus melahap kekuatan panas mutiara kuning itu. Merasa energi panas pada mutiara kuning semakin berkurang, bayangan anjing hitam itu begitu ketakutan hingga memohon lagi. Tidak, tolong jangan. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong jangan melahapnya lagi. Jika kamu melakukannya, aku akan benar-benar berubah menjadi abu. Dan jika aku tidak ada di dunia ini, kalian tidak akan pernah tahu tentang tanah harta karun itu. Ada harta karun yang bahkan dewa sejati inginkan di sana. Aku tidak berbohong padamu. Menghadapi kematian yang sudah di depan mata, bayangan anjing hitam itu kembali melemparkan harta karun yang bahkan diinginkan oleh dewa sejati sebagai umpan. Namun, Sifeng tidak tergoda sama sekali. Dia sudah menyadari bahayanya menjaga anjing terkutuk ini di sisinya. Jika, tuan tua, sumber segala sesuatu, tidak muncul hari ini, dia akan berubah menjadi abu di langit malam ini. Anjing terkutuk ini harus mati malam ini. Ah, tidak, 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 tidak. Gelombang demi gelombang pikiran yang menyedihkan dan mengerikan terus-menerus memasuki pikiran Sifeng. Melihat dia sekali lagi telah membuang tempat rahasia itu, namun orang ini masih tidak berhenti melahap energinya, bayangan anjing hitam itu menjadi semakin ketakutan. Orang ini serius sekali ini. Tidak. Pada saat ini, Sifeng merasa seluruh dunia telah tenang. Energi panas dalam mutiara kuning itu telah dilahap abis olehnya dan berubah menjadi mutiara hitam ke abu-abuan yang retak. Dengan, retak, mutiara hitam ke abu-abuan itu meledak dan berubah menjadi bubuk hitam ke abu-abuan. Angin malam yang sejuk bertiup, dan bubuknya beterbangan di langit malam. Setelah sekian lama, banyak hal berubah. Sekalipun anjing hitam dulunya adalah eksistensi yang sangat kuat, ia telah berubah menjadi abu di bawah sungai waktu yang panjang dan berbagai perubahan. Seekor anjing hitam misterius telah jatuh. Tidak seorang pun tahu apakah tanah rahasia yang disebutkan anjing hitam itu, harta karun yang bahkan diinginkan oleh dewa sejati, itu asli atau palsu. Dengan kejatuhannya, itu menjadi misteri total. Kekuatan itu tadi, orang ini, orang ini, di pelataran rumah gubernur kota, tampak sesosok tubuh berdiri memandang langit malam dengan ekspresi tertegun. Pada saat ini, Si Feng, yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya kemasan dan berdiri dengan gagah di langit malam, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap mata orang di halaman. Orang itu adalah penguasa kota Ucuan, Cuanmu. Cuanmu sudah keluar dari ruang bawah tanah yang gelap. Ketika dia melihat Jenderal Hu Tuo yang tidak berguna telah terbunuh, dia ingin berurusan dengan pemuda misterius ini dan putra Suci Huo yang sendiri. Namun, dia tidak menyangka pemuda ini akan memancarkan aura yang sangat kuat dan menghancurkan formasi kuat yang telah dia buat untuk menjebak kedua orang ini. 1263 Di Halaman Istana Penjaga Melihat sosok muda berdarah di langit malam, Cuanmu perlahan menyadari bahwa orang yang membunuh Saintes dari Gunung Gu, E.D.I.S.N. Snow Wilderness dan menghancurkan tangan Han Wei mungkin adalah orang yang sama. Dia mungkin benar-benar pemuda yang berdiri dengan gagah di langit malam istana-istana. Cuanmu selalu bersikap hati-hati. Namun, kali ini, dia menyadari bahwa dia mungkin telah menendang pelat besi. Dia telah memprovokasi keberadaan yang dia tidak mampu untuk memprovokasi. Saat ini, hati Cuanmu dipenuhi kegelisahan. Kekuatan tadi sebenarnya dilepaskan olehnya. Di atas istana-istana, berdirilah sosok biru yang cantik dengan gagah. Rambutnya yang panjang dan pakaiannya yang biru berkibar tertiup angin malam. Dia adalah alkemis wanita cantik dari klan Jiang, Jiang Ning. Di ruang sayap itu, energi jiwa tajam Jiang Ning tiba-tiba merasakan gelombang energi yang kuat dari luar. Gelombang energi itu membuatnya sangat terkejut. Oleh karena itu, dia keluar untuk melihatnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemuda berbaju besi berwarna merah darah itu berdiri gagah di langit malam, memancarkan gelombang energi. Energi jiwanya telah memasuki alam demigod. Hanya satu hari, bakatnya. Sambil dikejutkan oleh Qi yang menakutkan dari pemuda itu, Jiang Ning juga menemukan bahwa energi jiwa pemuda itu telah berhasil menembus. Wajah Jiang Ning yang setenang sumur kuno sekali lagi menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah ketiga kalinya Jiang Ning menunjukkan ekspresi ini dalam beberapa hari terakhir. Dari mana pemuda ini berasal? Dalam hatinya, Jiang Ning sudah tertarik dengan identitas pemuda itu. Dia belum pernah mendengar bakat seperti itu sebelumnya. Bajingan cuanmu. Pada saat ini, si Feng yang berdiri gagah di langit malam, melontarkan kata-kata ini dengan dingin. Namun, tak lama setelah itu, sosok di pelataran itu tiba-tiba berkelebat. Melihat situasinya tidak baik, cuanmu sangat takut dan mulai melarikan diri. Melarikan diri. Melihat cuanmu melarikan diri, si Feng buru-buru berteriak dengan dingin. Kemudian, dia menukik ke bawah dengan cepat. Bajingan cuanmu, kamu mau ke mana? Berikan aku hidupmu. Tak lama setelah itu, si Feng berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan dengan cepat menukik ke arah istana penjaga. Bagus. Saat dia menukik dengan cepat, si Feng berteriak, bagus, di dalam. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak bisa mengejar cuanmu dengan kecepatannya sendiri. Lagi pula, cuanmu adalah ahli alam demigod bintang enam. Si Feng berada tiga alam lebih rendah darinya. Namun, pada saat ini, sumber segala makhluk hidup, patriark, memancarkan energi misterius yang menyebabkan kecepatan menyelam si Feng meningkat berkali-kali lipat secara instan. Itu bahkan lebih cepat dari kecepatan lari cuanmu. Tidak, tidak baik. Sosok cuanmu berkelebat saat dia merasakan fluktuasi di langit malam. Dia terkejut sekali lagi saat merasakan energi ganas mengalir turun dari langit. Pada saat ini, tangan cuanmu dengan cepat membentuk segel tangan misterius saat dia melantunkan mantra yang tidak dapat dipahami. Kristal gelap misterius prismatik seukuran bayi langsung muncul di depannya. Pergi, kita harus menghentikannya. Cuanmu berteriak dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia dengan keras menamparkan kristal gelap misterius di depannya. Saat berikutnya, kristal gelap misterius, di bawah kekuatan pesilat setengah dewa cuanmu, terbang secara diagonal ke langit malam dan bergegas menuju cahaya kemasan yang turun dengan cepat. Apa ini? Si Feng yang telah berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, tiba-tiba melihat kristal hitam berbentuk belah ketupat menyerbu ke arahnya. Dia merasakan aura misterius dari kristal gelap misterius. Namun, dia tidak tahu di level mana kristal gelap misterius itu berada. Pada saat ini, pedang petir haus darah telah muncul kembali di tangan kanan si Feng. Namun, tidak ada petir putih di pedang petir haus darah. Sebaliknya, pedang itu dikelilingi oleh petir iblis hitam. Si Feng telah mengumpulkan kekuatan sembilan petir dunia yang memadamkan petir pada pedang petir yang haus darah. Awalnya, dia ingin menusuk cuanmu dengan pedang. Namun, kristal gelap misterius adalah yang pertama datang. Mencacah, si Feng, yang telah berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, hendak bertabrakan dengan kristal gelap misterius. Si Feng berteriak dingin dan menebas dengan keras dengan pedang guntur haus darah di tangannya. Ledakan, ledakan dahsyat lainnya bergema di istana penguasa kota. Pedang guntur yang haus darah telah bertabrakan dengan kristal gelap misterius. Pada saat ini, wajah si Feng tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan yang telah ia gunakan untuk memotong kristal kegelapan misterius dengan seluruh kekuatannya telah sepenuhnya menghilang. Seolah-olah seluruh kekuatan telah disedot oleh kristal gelap misterius. Apa? Benda apa ini? Namun, pada saat ini, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari tubuh si Feng. Garis cahaya kemasan ini secara alami adalah cahaya dari asal-usul segala sesuatu. Itu memancarkan aura yang sangat kuat. Di bawah pengaruh cahaya kemasan, kristal gelap misterius yang menghalangi jalan segera terlempar. Ia terbang ke langit malam dan langsung menghilang. Namun, setelah terhalang oleh kristal kegelapan misterius, si Feng dapat melihat bahwa gubernur Bajingan, Cuan Mu, telah melarikan diri dari rumah gubernur. Sosoknya melesat ke langit malam dan kemudian melesat cepat. Dia hendak melesat keluar dari kota wucuan yang terpencil. Pada saat ini, suara yang sangat agung terdengar di seluruh kota wucuan desolate. Suaranya seperti bel besar, semuanya, dengarkan perintah gubernur ini. Orang ini berani terbang di langit kota wucuan desolate dan mengabaikan aturan kota wucuan desolate. Dia pantas dibunuh. Siapapun yang membunuh orang ini, tidak peduli siapapun orangnya, akan dipromosikan menjadi wakil gubernur kota wucuan yang sunyi. Dipromosikan menjadi wakil gubernur kota terpencil wucuan. Tidak mungkin. Jika kita membunuhnya, kita bisa menjadi wakil gubernur kota terpencil wucuan. Suara tadi benar. Suara yang baru saja bergema memang suara gubernur kota wucuan desolate. Tidak mungkin. Nggak mungkin kan ada yang menirukan suara gubernur dan mempermainkan kita, kan? Candaan. Siapa yang berani membuat lelucon seperti itu? Siapa yang berani memolok-olok gubernur? Itu pelanggaran berat. Jadi itu benar. Benarkah ini perintah gubernur? Mungkin kota terpencil wucuan tidak memiliki wakil gubernur selama ini, jadi gubernur ingin menguji dan mempromosikannya. Apapun yang terjadi, tahta wakil gubernur adalah milikku. Saat suara cuanmu bergema di kota terpencil wucuan, seluruh kota terpencil wucuan segera mendidih. Kedua matanya menatap langit malam dan menatap sosok yang telah berubah menjadi cahaya kemasan. Pada saat ini, yang ada hanya cahaya kemasan mencolok yang terbang di langit malam. Gubernur cuanmu telah melarikan diri dari kota desolate wucuan tanpa ada yang menyadarinya. 1264 Si Feng, yang telah berubah menjadi cahaya kemasan dan mengejar cuanmu, tiba-tiba melihat sekelompok sosok terbang dari kota terpencil wucuan seperti segerombolan belalang. Di antara orang-orang tersebut, terdapat prajurit besi hitam kota wucuan desolate, jenderal, dan prajurit lain dari kota wucuan desolate. Prajurit besi hitam, jenderal, dan prajurit lainnya sedikit gelisah saat ini karena kata-kata cuanmu, siapapun yang membunuh orang ini, tidak peduli siapa itu, akan dipromosikan menjadi wakil penguasa kota-kota terpencil wucuan. Menjadi wakil penguasa kota-kota terpencil wucuan berarti menjadi wakil penguasa wilayah terpencil wucuan. Itu tentu suatu hal yang terhormat dan mulia. Tinggi dan perkasa, di bawah satu orang dan di atas jutaan orang. Sumber daya budidaya dan keindahan tiada taraf ada di ujung jari Anda. Siapa yang tidak mau, seorang prajurit yang tidak ingin menjadi wakil tuan kota bukanlah prajurit yang baik. Di kota terpencil wucuan, seorang wanita berbaju ungu sedang berjalan di jalan bersama sekelompok orang. Tentu saja, mereka juga mendengar teriakan agung tuan kota cuanmu dan menatap langit malam. Pada saat ini, cahaya keemasan yang dengan cepat menembus langit malam tiba-tiba berhenti. Wanita berpakaian ungu itu segera mengenali sosok emas yang baru saja melintasi langit malam. Dia menjerit pelan, itu dia. Itu sebenarnya dia. Dia benar-benar menjadi orang yang ingin dibunuh oleh penguasa kota wucuan desolate. Wanita berbaju ungu ini adalah wanita yang si Feng dan Huoyu baru saja tiba di daerah terpencil wucuan dan hampir di oleh kakak muda mingtong. Kemudian, wanita berpakaian ungu itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menyeringai dingin dan berkata, orang ini pasti berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia mengikutiku. Putra suci api menyala. Dia tidak peduli dengan aturan, kan? Huff. Pada akhirnya, dia justru berani melanggar aturan kota wucuan desolate. Bahkan penguasa kota cuanmu telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya. Jika putra suci huoyan tidak keluar untuk melindunginya, maka orang ini pasti akan mati malam ini. Memikirkan hal ini, wanita berbaju ungu semakin mencibir, dan ekspresi menonton pertunjukan bagus muncul di wajahnya. Pada saat ini, kejadian hari itu muncul dalam benak wanita berpakaian ungu, begitu pula dengan penampilan dingin putra suci huoyan yang mengira bahwa dia sedang mengikutinya. Saat itu, wanita berbaju ungu sudah tidak senang dengan pemuda. Pada akhirnya, dia malah ingin mencuri kecantikannya. Jika dia tidak mengatakan bahwa dia ditakdirkan untuk bersama putra suci huoyan, dia mungkin sudah bertarung dengannya hari itu. Eh, adik perempuan ruoyun, sepertinya kamu kenal orang ini. Seorang pria muda dengan ekspresi sederhana di wajahnya bertanya ketika dia melihat wanita berpakaian ungu itu mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Akan tetapi, meskipun orang ini berwajah sederhana dan tampak seperti pria sejati, tatapannya sesekali melirik kedua puncak penuh pada dada wanita berpakaian ungu itu. Pada saat ini, setelah seorang pemuda mendengar ini, dia menoleh untuk melihat wanita berpakaian ungu dan bertanya, Oh, kakak senior kenal orang itu. Dari mana asal orang itu? Dia sebenarnya berani menerobos langit di kota lima sungai terpencil dan mengabaikan peraturan kota. Kemudian, sekelompok orang melihat ke arah wanita berpakaian ungu bernama ruoyun. Dia mendengar perkataan mereka, wanita berpakaian ungu itu menundukkan kepalanya yang sedang menatap langit malam. Dia mendapati bahwa tatapan teman-temannya semua tertuju padanya. Dia tersenyum dan menjawab, Orang ini hanyalah pengikut putra suci tanah suci api, huoyun. Pengikut putra suci huoyan. Pengikut putra suci huoyan. Pengikut putra suci huoyan. Setelah mendengar perkataan wanita berpakaian ungu itu, orang-orang di sekitarnya langsung berteriak kaget. Jika orang ini benar-benar pengikut putra suci huoyan, maka latar belakangnya tidak kecil. Pantas saja dia bisa mengabaikan aturan kota lima sungai terpencil dan berani menerobos langit di kota. Mendengar teriakan kaget orang-orang itu, wajah cantik wanita berbaju ungu itu menunjukkan ekspresi bangga. Dia diam-diam mencibir. Seorang pengikut putra suci huoyan bisa membuat mereka bertindak seperti ini. Haha. Jika saya memberitahu Anda bahwa putra suci huoyan adalah takdir saya, ekspresi indah seperti apa yang akan Anda miliki? Dia. Kemudian, wanita berpakaian ungu itu berkata dengan nada meremehkan, orang ini juga orang yang tidak tahu malu dan pengecut. Hari itu, dia mengingini kecantikanku dan ingin membunuhku secara diam-diam, tetapi pada akhirnya, dia takut dengan kata-kataku. Oh, takut dengan kata-kata kakak senior. Apa yang kakak senior katakan? Bagaimana dia bisa menakuti pengikut putra suci huoyan? Adik junior huoyun memiliki kecantikan yang tak tertandingi dan bentuk tubuh yang mengagumkan. Wajar saja jika pria memiliki niat jahat saat melihatnya. Memang dengan kecantikan kakak senior, mudah bagi pria untuk memiliki niat jahat. Tapi aku lebih penasaran, apa yang dikatakan kakak senior. Setelah mendengar perkataan wanita berpakaian umu itu, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi lagi. Namun, saat ini, wanita berpakaian umu itu tidak lagi memperhatikan mereka. Dia mengangkat kepalanya dan terus melihat ke langit malam, memperlihatkan ekspresi antisipasi dan antisipasi. Akankah putra suci huoyan muncul malam ini? Meskipun dia tidak tahu apakah putra suci huoyan akan muncul atau tidak, dalam benak wanita berpakaian umu itu, muncul pemandangan sosok berwarna merah menyala yang berdiri gagah di langit malam, memandang dunia dan dipandang tinggi oleh orang-orang. Kamu mendekati kematian. Si Feng, yang berada di tengah lingkaran cahaya kemasan, mengeluarkan teriakan dingin saat dia melihat siluet-siluet padat yang datang dari segala arah dan serangan-serangan yang sudah membombardirnya. Teriakannya bergema di langit malam. Pada saat ini, suara gemuruh yang sangat dahsyat meledak di langit malam. Ledakan, 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 ledakan. Ketika guntur pertama terdengar, guntur berikutnya diikuti oleh guntur demi guntur. Dengan Si Feng sebagai pusatnya, sembilan petir iblis kegelapan yang besar dan ganas jatuh dari langit, seolah-olah sembilan naga kegelapan telah turun ke dunia. Tiba-tiba, sosok-sosok padat yang terbang menuju Si Feng segera ditelan oleh Dark Demonic Thunderbolt besar yang menyapu langit malam. Ah, 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 tangisan ketakutan dan kesakitan tiba-tiba bergema di langit malam. Ini, ini. Tidak hanya di langit malam, tetapi juga di kota hutan belantara wucuan di bawah. Ketika orang-orang melihat sembilan petir setan gelap di langit malam, mereka juga berseru. Beberapa orang bahkan diam-diam bersyukur bahwa mereka tidak dibutakan oleh Deputi Tahta Penjaga dan bergegas ke langit malam. Jika itu masalahnya, maka mereka akan berubah menjadi abu oleh Demonic Thunderbolt yang besar pada saat ini. Kekuatan ini, sungguh dahsyat. Sekelompok orang yang bepergian bersama wanita berpakaian umu itu tak kuasa menahan diri untuk berseru. Pada saat ini, setelah melihat sembilan Dark Demonic Thunderbolt di langit malam, wanita berpakaian umu itu segera membuka matanya lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi yang sangat tidak percaya. Dia telah melihat petir iblis kegelapan semacam itu malam itu. Itulah guntur kesengsaraan kegelapan yang jatuh dari langit dan tampaknya hendak menghancurkan dunia. 1265 Sembilan petir hitam raksasa terus menyapu langit malam seperti sembilan petir iblis kegelapan raksasa. Memakan. Pada saat ini, gelombang lolongan menyakitkan dan mengerikan telah berhenti. Jelas bahwa ratusan prajurit yang telah menyerbu ke langit malam telah bertemu dengan tragedi tragis di bawah sembilan petir iblis kegelapan. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan petir iblis yang dilepaskan si Feng? Sembilan Dark Demonic Thunderbolt muncul tiba-tiba dan menghilang secara tiba-tiba. Ketika sembilan Dark Demonic Thunderbolt menghilang, langit malam kembali tenang. Sosok berwarna merah darah muncul di langit malam yang tenang. Sekarang, hanya sosok merah darah ini yang tersisa di langit malam. Para prajurit lain yang telah menyerbu ke langit, serta prajurit besi hitam dan jenderal besi hitam di kota belantara lima sungai, semuanya telah berubah menjadi abu di bawah pemboman sembilan petir setan gelap. Ada lebih dari 400 orang yang menyerang si Feng. Di antara mereka, ada 100 orang yang telah mencapai alam demigod. Setelah melahap energi kematian, darah, dan jiwa mereka, selain energi panas yang tersisa dari mutiara kuning, energi pusat-energi abnormal si Feng telah mencapai 3 persepuluh. Tidak buruk, sangat kuat. Sungguh sangat kuat. Setelah sekian tahun di kota belantara lima sungai, akhirnya aku melihat pemberontak yang baik. Haha, bertahun-tahun, tanganku gatal ingin berkelahi. Jika aku membunuh orang ini, aku bisa menjadi wakil gubernur kota. Sepertinya posisi wakil gubernur adalah milikku. Pada saat ini, empat suara tiba-tiba datang dari timur, selatan, barat, dan utara tempat si Feng berada. Gelombang suara bergulung dan menyebabkan langit malam beriak. Pada saat yang sama, si Feng segera merasakan empat aura kuat muncul dari empat arah. Keempat aura kuat ini sebanding dengan demigod jenderal bintang lima Hu Tuo dari sebelumnya. Keempat orang ini sebenarnya adalah empat orang pembangkit tenaga listrik alam demigod bintang lima. Empat suara itu milik lima jenderal besar kota lima sungai terpencil kita. Empat suara, artinya ada empat orang. Mereka adalah empat jenderal besar. Jenderal timur, Gong Zhe. Jenderal selatan, Xin Qing. Jenderal barat, Du Yi. Jenderal utara, Jin Fu. Ketika keempat suara itu terdengar dari empat arah yang berbeda, orang-orang di kota Wuchuan yang sunyi mulai berdiskusi dan berseru. Hal ini karena penduduk kota Wuchuan desolate telah mengenali identitas keempat orang itu dari suara mereka yang dalam. Empat dari lima jenderal besar Wuchuan desolate city. Kewenangannya hanya kalah dari penguasa kota, Chuan Mu. Selain Chuan Mu, penguasa kota Wuchuan, ada lima jenderal perang. Namun, salah satu jenderal perang, Jenderal Hu Tuo, telah dibunuh oleh Xi Feng belum lama ini. Dia telah menjadi mayat yang layu dan tanpa kepala yang masih tergeletak di reruntuhan kamar tamu. Setelah dihadang oleh ratusan prajurit, tuan kota Chuan Mu telah melarikan diri tanpa jejak. Pada saat ini, Xi Feng berdiri dengan gagah di kehampaan di hadapan keempat ahli yang mendekat. Namun, pada saat ini, lingkaran cahaya keemasan di sekitar Xi Feng tampaknya telah lelah. Lingkaran cahaya itu menghilang sekali lagi, dan bahkan Xi Feng tidak tahu kemana perginya. Secara bertahap, empat sosok dari empat arah perlahan muncul di sekitar Xi Feng, seolah-olah mereka telah mengepung Xi Feng. Empat orang, empat jenderal perang ini, juga mengenakan baju besi perang hitam berbentuk binatang. Mereka menatap Xi Feng di tengah dengan niat membunuh. Di jalanan kota ucuan yang sunyi, wanita berpakaian ungu bernama Ruoyun masih menatap langit malam. Dia bergumam, itu dia, rupanya dialah yang berhasil menerobos semalam itu. Awalnya, wilayahnya sama dengan milikku, tapi dia hanyalah demigot bintang dua. Ketika saya bertemu dengannya keesokan harinya, saya tidak bisa melihat wilayahnya. Bukan karena dia menggunakan harta rahasia, tapi dia benar-benar telah menerobos. Mungkin, mungkin bakat putra suci Huoyan saya bahkan lebih tak tertandingi. Bahkan seorang jenius yang telah mengalami kesengsaraan petir pun bersedia menjadi pengikutnya. Ya, harus seperti ini. Pasti seperti ini. Wanita berbaju ungu memaksakan dirinya untuk menyetujui kalimat terakhir. Kemudian dia berkata, namun kali ini, orang ini berhadapan dengan empat jenderal perang besar dari kota ucuan desolate. Meskipun bakatnya tak tertandingi dan dia adalah seorang jenius yang telah mengalami kesengsaraan petir, dia mungkin akan mati di kota ucuan desolate. Kecuali, kecuali putra suci Huoyan saya muncul tepat waktu. Bagaimana? Siapa yang ingin bertarung? Pada saat ini, salah satu jenderal perang yang berdiri dengan gagah di langit malam bertanya kepada tiga jenderal perang lainnya. Orang yang berdiri dengan gagah di timur ini pastilah jenderal timur Gong Zhe. Saat Gong Zhe selesai berbicara, jenderal utara Jin Fu mencibir dan berkata, saya tidak terburu-buru. Siapapun yang ingin bertarung boleh pergi dulu. Bagaimanapun, saya bertekad untuk memenangkan posisi wakil tuan kota. Jika tidak ada yang mau naik, maka jenderal ini akan naik duluan. Posisi wakil tuan kota, haha. Jenderal Barat Duyi juga berbicara saat ini. Lalu dia berkata, haha, di akhir, tapi tidak ada ketegangan dalam kata-katanya. Setiap orang yang mendengarnya tahu apa yang ingin dia katakan. Pada saat ini, tepat ketika jenderal selatan Xin Qing hendak berbicara, Si Feng, yang berdiri dengan bangga di tengah-tengah mereka, berkata dengan tidak sabar, baiklah, hentikan omong kosong ini. Kalian berempat, bertarunglah bersama. Jangan buang-buang waktu Ben Sao. Apa? 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 Begitu Si Feng mengatakan ini, empat orang di langit malam dan para penonton di kota Wucuan Desolate semuanya terkejut. Orang ini berani meminta empat jenderal perang besar dari timur, barat, selatan, dan utara untuk bertarung bersama. Keempat jenderal perang yang hebat semuanya adalah Demigod Bintang 5. Konon, serangan gabungan lima jenderal perang besar itu tak terkalahkan. Namun, serangan gabungan dari empat jenderal perang besar juga sangat kuat. Bukankah orang ini terlalu sombong? Dia memang sombong. Dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia ingin mati. Jika dia tidak ingin mati, dia tidak akan terbang di langit di atas kota Wucuan Desolate. Sebenarnya, apakah kalian berpikir bahwa orang ini sudah menghadapi kematian saat menghadapi empat jenderal perang besar? Dia mungkin juga membuat marah empat jenderal perang besar dan memaksa mereka untuk menyerang bersama. Di bawah serangan gabungan dari empat jenderal perang besar, dia akan mati dengan agung dan bermartabat. Seseorang tampaknya telah memikirkan poin kunci dan berkata, Huff, kami berempat bergabung untuk membunuhmu. Nak, kau memang pintar berpikir. Kau, terima seranganku dulu. Jenderal Selatan Sin King, yang tidak berbicara karena gangguan Sifeng, akhirnya membuka mulutnya dan berkata kali ini. Begitu Sin King selesai berbicara, sosok hitamnya yang tinggi tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Sifeng. Haha, posisi wakil tuan kota, posisi wakil tuan kota, itu akan menjadi milikku, Sin King. Jika kalian bertiga tidak menyerang, maka kalian tidak perlu menyerang malam ini. Mulai sekarang, di wilayah terpencil Wucuan, saya, Sin King, akan menjadi orang kedua setelah satu orang dan di atas ratusan juta orang. Mungkin suatu hari nanti, cuanmu akan turun tahta atau terjadi sesuatu. Lalu aku, Sin King, akan menjadi penguasa wilayah terpencil Wucuan. 1266. Di langit malam kota Wucuan Baren, Jenderal Selatan Sin King bergegas menuju Sifeng di bawah pengawasan ribuan orang. Ketika Sifeng melihat Jenderal Selatan Sin King berlari ke arahnya, seringai menghina muncul di wajahnya. Dia telah meminta mereka berempat untuk menyerangnya bersama-sama, tapi keempat idiot ini masih berani menyerangnya sendirian. Mereka hanya menggali kubur mereka sendiri. Ledakan. Pada saat yang sama, ledakan guntur yang dahsyat meraum dari pedang guntur haus darah di tangan Sifeng. Pedang petir haus darah yang tadinya bersinar dengan guntur putih, langsung ditelan oleh guntur hitam yang ganas. Guntur hitam yang ganas dan mengerikan itu menyambar seolah-olah Sifeng sedang memegang naga guntur hitam di tangannya. Pada saat ini, Sifeng telah memadatkan semua kekuatan sembilan guntur ke dalam pedang guntur haus darah. Ketika Jenderal Selatan Sin King hendak mendekati Sifeng, dia mengambil tombak besi hitam dari kehampaan dan berteriak dengan suara rendah, tombak surgawi. Membunuh. Tombak tirani Sifeng menusuk ke arah Sifeng yang ada di depannya. Tiba-tiba, Sifeng mendapat ilusi bahwa tombak besi hitam yang menghubungkan langit dan bumi dengan keras disodorkan ke arahnya. Kekuatan tombak itu tampaknya mampu menghancurkan apapun di dunia. Tombak surgawi. Tidak heran jika disebut tombak surgawi. Tidak heran jika itu adalah skill tempur pesilat setengah dewa bintang 5. Namun, pada saat ini, Sifeng, yang memegang pedang guntur haus darah, melesat ke depan secepat kilat. Di bawah pengawasan puluhan ribu orang, Sifeng dan Jenderal Selatan Sin King tiba-tiba berpapasan dalam sekejap. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Kedua sosok yang tadinya berpapasan tiba-tiba berhenti pada saat ini. Sifeng dan Sin King sama-sama membelakangi satu sama lain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Di kota tandus wucuan, seseorang bertanya kepada orang di sampingnya. Aku tidak tahu. Itu terlalu cepat. Itu terlalu cepat tadi. Saya tidak bisa melihat apa yang terjadi sama sekali. Siapa yang memenangkan konfrontasi tadi? Hef, bukankah sudah jelas? Itu pasti Jenderal Sin King. Jenderal Selatan Sin King adalah ahli demigod bintang 5. Tidak peduli seberapa sombongnya orang ini, bisakah dia lebih sombong daripada seorang demigod bintang 5? Sepertinya Jenderal Sin King akan menjadi wakil penguasa kota-kota terpencil wucuan. Saya pernah membebaskan Jenderal Sin King dari membayar sepoci anggur, saya tidak tahu apakah Jenderal Sin King. Wakil Tuan Kota Sin masih ingat. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Meskipun wanita berpakaian umu itu adalah seorang ahli bela diri alam demigod bintang 2, dia tidak dapat melihat apa yang telah terjadi. Semakin dia melihat, semakin dia merasa bawa jurang antara dirinya dan masa mudanya semakin menganga. Di atap aulah utama kediaman Tuan Kota, Jiang Ning, pandai besi ilahi dari keluarga Jiang, sepertinya telah melihat sesuatu dan bergumam pelan, saya tahu. Kemudian, Jiang Ning bergumam, orang ini pasti menggunakan semacam artefak mendalam yang kuat untuk memancarkan aura yang begitu kuat. Tingkat kultifasinya yang sebenarnya harus berada pada tingkat Samsung demigod. Namun, seorang demigod Samsung memiliki kemampuan untuk menantang seorang demigod bintang 5. Bakat orang ini memang luar biasa. Setelah berkata demikian, Jiang Ning menambahkan, jalan bela diri dan jalan jiwa sama-sama luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok benua wastelen kita. Xin King, sebenarnya Xin King. Orang ini sebenarnya. Siapa sebenarnya pemuda ini? Di langit malam, bahkan wajah tiga jenderal lainnya dipenuhi dengan keterkejutan pada saat ini. Bukan hanya ketiga jenderal itu, bahkan jenderal selatan Xin King, yang baru saja bertarung dengan Xi Feng, tanpa ketakutan dan tidak percaya. Saat ini, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat dahsyat menggelegar di langit malam. Suara gemuruh ini sebenarnya berasal dari tubuh jenderal selatan Xin King. Kemudian, petir hitam yang dahsyat dan mengerikan meledak dari tubuh Xin King. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya tertelan. Jenderal, Jenderal Xin King. Pada saat ini, kerumunan yang awalnya mengira Xin King akan menang, menunjukkan ekspresi yang sangat menarik di wajah mereka. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa tubuh jenderal Xin King telah ditelan oleh petir hitam milik pemuda itu. Huh, pada saat ini, Xi Feng mendengus dingin dan mengangkat tangan kirinya. Tiba-tiba, petir hitam di belakangnya bergegas kembali menuju Xi Feng. Dalam sekejap mata, petir hitam itu sepenuhnya diserap oleh Xi Feng. Ketika petir hitam menghilang, tubuh jenderal selatan Xin King tidak terlihat. Jelas sekali bahwa jenderal selatan Xin King, yang memimpin kota lima sungai terpencil, telah berubah menjadi abu oleh petir hitam. Orang yang masih hidup beberapa saat yang lalu telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Jenderal selatan Xin King telah jatuh. Itu benar. Jenderal selatan Xin King, seorang dewa setengah bintang lima yang kuat. Beberapa orang masih tidak percaya apa yang telah mereka lihat dan berteriak kaget. Dia, yang tahu betapa kuatnya jenderal selatan, merasa seolah-olah kejadian ini terjadi dalam mimpi. Kejadian itu sangat tidak nyata dan tampak seperti ilusi. Namun, pada saat ini, Xi Feng telah menelan energi kematian, energi jiwa, dan darah dari seorang demigod bintang lima yang kuat. Energi di pusat energi abnormalnya, Xin Flame, telah mencapai 4 persepuluh. Demigod bintang lima, lumayan. Merasakan perubahan di pusat energinya, Xi Feng menyeringai dingin. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ketiga arah lainnya dan menyapukannya ketiga pembangkit tenaga demigod bintang lima yang tersisa. Pada saat ini, ketika tatapan mata pemuda itu menyapu mereka, ketiga jenderal besar itu merasa seolah-olah mereka sedang ditatap oleh seekor binatang buas. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Seru tiga jenderal besar tak percaya. Kemudian, jenderal timur Gong Zhe membuka mulutnya dan berteriak dingin kepada dua orang lainnya, pemuda ini aneh. Bahkan Xin Qing pun tewas di tangannya. Kami bertiga akan bergabung dan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk membunuhnya. Kita harus membunuhnya dengan cara apapun. Jika waktunya tiba, kami bertiga akan berduel untuk posisi wakil tuan kota. Itu benar. Begitulah seharusnya. Bunuh pemuda ini. Jenderal Barat Duyi buru-buru menjawab dengan dingin setelah Gong Zhe selesai berbicara. Bunuh. Jenderal Utara Jin Fu adalah yang paling langsung. Dia mengucapkan kata, Bunuh, secara langsung. Kemudian, tiga jenderal besar dan tiga tokoh bergerak bersama. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menyerang Xi Feng dari timur, barat, dan utara. Jenderal Timur Gong Zhe menggunakan keterampilan pamungkas keluarga Gong. Sebuah busur panjang tampak muncul di sekelilingnya. Kemudian, ia berubah menjadi anak panah dan melesat maju seperti sambaran petir. Pedang bulan sabit hitam muncul di tangan Jenderal Barat Duyi. Ia menebas ke depan dengan kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. 1267. Ketiga jenderal bergabung untuk menyerang Xi Feng. Jenderal Timur berubah menjadi anak panah. Jenderal Barat menebas dengan bulannya. Jenderal Utara berubah menjadi singa hitam raksasa. Dengan raungan, ruang bergetar dan tanah bergetar. Di kota terpencil wucuan di bawah, tanah mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan seiring dengan guncangan. Kerumunan tiba-tiba menjadi sangat kacau. Jangan desak aku. Ah ah, aduh, ah. Saat ini, banyak orang ingin terbang ke langit malam, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Mereka bukanlah pemuda di langit malam yang berani terbang bebas di kota wucuan yang sunyi dan melanggar peraturan kota. Namun, ada juga orang yang berdiri dengan bangga di atas tanah dan kokoh seperti gunung tai. Mereka melihat ke langit malam dan berkata, ketiga jenderal telah bergabung. Meskipun tidak sekuat serangan gabungan keempat jenderal, itu masih sangat kuat. Tiga dari lima jenderal telah bergabung. Ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun, bukan? Di bawah oman singa, ruang di langit malam mulai bergolak seperti ombak. Si Feng dengan dingin membuka mulutnya dan berkata di hadapan serangan kekuatan penuh dari tiga jenderal pertempuran besar, bagus sekali. Kemudian, Si Feng menusuk langit dengan pedangnya dan berteriak, sembilan guntur. Hancurkan dunia. Ledakan, 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 guntur kembali meledak. Tiba-tiba, delapan petir hitam besar dan ganas muncul di sekitar Si Feng. Yang terakhir langsung keluar dari tubuh Si Feng. Nine Thunder muncul lagi. Ha, ha, mengaum. Adapun ketiga jenderal yang menyerbu ke arah Si Feng, mereka segera mengeluarkan serangkaian raungan keras. Terutama jenderal utara Jin Fu, singa hitam yang ia ubah membuka mulutnya dan meraung lebih keras lagi. Tanah di bawah dan langit malam bergetar lebih keras lagi, seolah-olah malapetaka akan datang. Raungan dahsyat itu menyebabkan kilatan petir iblis kegelapan bergetar hebat, seakan-akan hendak runtuh karena raungan itu. Namun, raungan jenderal Jin Fu dari utara tidak membubarkan petir iblis kegelapan. Kedua petir Dark Demonic Lightning itu seperti dua naga hitam, memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya saat mereka menerkam ke arahnya. Pada akhirnya, petir masih melahap tubuhnya. Kemudian, jenderal Timur Gong Z, yang telah berubah menjadi anak panah dan terbang cepat melintasi langit malam, langsung ditelan oleh petir iblis yang mengamuk. Hanya jenderal Barat, Duyi, yang tertinggal. Dihadapkan dengan dua sambaran petir iblis hitam gelap yang menyerbu, sosoknya, yang awalnya memegang bulan sabit, buru-buru mundur. Namun, kecepatannya masih lebih lambat dari kecepatan petir iblis. Saat petir iblis melintas, Duyi mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Raungan liar dan keras lainnya keluar dari mulutnya, ha! Sambil berteriak, pedang Duyi menebas ke depan dengan ganas, dan menebas ke arah petir gelap. Akan tetapi, Duyi dan bilah bulan sabit di tangannya masih belum mampu menghalangi guntur liar itu. Pada akhirnya, ketiga jenderal besar itu semuanya dilahap oleh petir iblis kegelapan. Ini, ini, tiga jenderal pertempuran hebat dikalahkan begitu saja. Dikalahkan di tangan pemuda seperti itu. Ketiga jenderal besar semuanya adalah pembangkit tenaga listrik alam demigot bintang lima. Ini, pemuda ini sungguh terlalu gagah berani. Bagaimana ini bisa terjadi? Jenderal besar kota terpencil lima sungai kita di timur, selatan, barat, dan utara. Apakah mereka akan dibunuh oleh pemuda yang sama malam ini? Pria muda ini pasti akan menantang surga. Malam ini, dia akan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Di dalam kota terpencil lima sungai, gelombang seruan ketidakpercayaan kembali terdengar. Itu dia. Adapun wanita berpakaian ungu di jalan, keterkejutan di wajahnya menjadi semakin jelas. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang sebelumnya dipandang rendah olehnya, ternyata memiliki eksistensi yang begitu kuat. Dia? Apakah dia benar-benar hanya pengikut Firi Flame Saint? Lambat laun, dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan bakat yang begitu luar biasa, dia yakin bahkan orang suci di tanah suci pun tidak sebaik dia, bukan? Orang macam ini. Orang jenius macam ini. Kalau saja hari itu, dia terpikat oleh kecantikanku dan menginginkan tubuhku, dan aku tidak memanggil santo api berapi-api, mungkin kita sudah melakukan itu. Setelah menyaksikan kekuatan Yekong, wanita berpakaian ungu ini samar-samar merasakan gelombang penyesalan di hatinya. Awalnya, dikatakan bahwa pemuda itu mendambakan kecantikannya, tetapi sekarang dikatakan bahwa dia menyukai kecantikannya. Pada saat ini, pemandangan pemuda yang menginginkan tubuhnya bahkan muncul di benaknya. Kemudian, wanita berpakaian ungu ini menyadari sesuatu dan terkejut di dalam hatinya, dialah yang mengalami kesengsaraan petir hitam yang sangat dahsyat, mungkinkah? Dia adalah putra surga saya yang sebenarnya. Dia ingat hari itu, ketika dia memikirkan kesengsaraan petir hitam yang kejam, orang pertama yang dia temui sebenarnya adalah dia. Pada saat itu, dia sama sekali tidak melihat Firi Flamsein. Tetapi, lambat laun, dia merasa telah melewatkan sesuatu. Pada saat ini, orang-orang yang berjalan bersama wanita berpakaian ungu itu semua menoleh dan menatapnya dengan tatapan aneh. Seseorang berkata, Senior Ruoyun, menurutku, orang jenius semacam ini tidak terlihat seperti pengikut Firi Flamsein. Orang yang berbicara adalah seorang gadis muda yang sedikit lebih muda dari wanita berpakaian ungu. Meskipun dia terlihat sedikit kekanak-kanakan, penampilan dan sosoknya tidak kalah dengan Ruoyun sama sekali. Kemudian, gadis muda itu berkata, jika orang jenius seperti ini benar-benar mendambakan kecantikanmu, Senior Ruoyun, menurutku kamu tidak akan menolaknya, bukan? Saat ini, kata-kata gadis muda itu agak sarkastik. Maksudnya adalah orang jenius seperti ini tidak akan mengingini kecantikan Ruoyun, dan jika dia benar-benar mendambakan kecantikannya, dengan kepribadian centilnya, bagaimana dia bisa menolaknya? Kamu harus melebarkan kakimu dan menyambutnya. Namun kalimat tersebut tidak diucapkan dengan lantang oleh gadis muda tersebut. Pada saat ini, senyuman samar terlihat di wajah orang lain. Di mata wanita berpakaian ungu, seolah-olah mereka diam-diam mengejeknya seperti gadis muda. Orang-orang ini, sialan, sialan kalian semua, kalian semua tunggu saja dan lihat. Aku, Ruoyun, akan mengingat masalah malam ini. Suatu hari, aku akan membuat kalian semua menyesali ejekan kalian padaku malam ini. Terutama kau, jalan kecil si Tong. Wanita berpakaian ungu itu mengepalkan tangannya dan berkata dalam hati. Pada saat ini, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Si Tong yang dia bicarakan tentu saja adalah gadis muda yang diam-diam mengejeknya sebelumnya. Malam itu di hutan belantara, menurut apa yang dikatakan oleh sang ahli, orang yang ditakdirkan untukku adalah pemuda ini atau putra suci Huoyan. Tidak peduli dengan siapa aku di masa depan, kalian semua hanya bisa mengagumiku di masa depan. Jika saatnya tiba, aku ingin kalian semua berlutut di kakiku. Bertobatlah atas masalah malam ini. 1267 Ketiga Jenderal bergabung untuk menyerang Si Feng. Jenderal Timur berubah menjadi Anak Panah. Jenderal Barat menebas dengan bulannya. Jenderal Utara berubah menjadi Singa Hitam Raksasa. Dengan raungan, ruang bergetar dan tanah bergetar. Di kota terpencil wucuan di bawah, tanah mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan seiring dengan guncangan. Kerumunan tiba-tiba menjadi sangat kacau. Jangan desak aku. Ah ah, aduh, ah. Saat ini, banyak orang ingin terbang ke langit malam, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Mereka bukanlah pemuda di langit malam yang berani terbang bebas di kota wucuan yang sunyi dan melanggar peraturan kota. Namun, ada juga orang yang berdiri dengan bangga di atas tanah dan kokoh seperti gunung tai. Mereka melihat ke langit malam dan berkata, ketiga Jenderal telah bergabung. Meskipun tidak sekuat serangan gabungan keempat Jenderal, itu masih sangat kuat. Tiga dari lima Jenderal telah bergabung. Ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun, bukan? Di bawah Oman Singa, ruang di langit malam mulai bergolak seperti ombak. Sifeng dengan dingin membuka mulutnya dan berkata di hadapan serangan kekuatan penuh dari tiga Jenderal pertempuran besar, bagus sekali. Kemudian, Sifeng menusuk langit dengan pedangnya dan berteriak, sembilan Guntur. Hancurkan dunia. Ledakan, 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 ledakan. Guntur kembali meledak. Tiba-tiba, delapan petir hitam besar dan ganas muncul di sekitar Sifeng. Yang terakhir langsung keluar dari tubuh Sifeng. Nine Thunder muncul lagi. Ha, ha, mengaum. Adapun ketiga Jenderal yang menyerbu ke arah Sifeng, mereka segera mengeluarkan serangkaian raungan keras. Terutama Jenderal Utara Jinfu, singa hitam yang ia ubah membuka mulutnya dan meraung lebih keras lagi. Tanah di bawah dan langit malam bergetar lebih keras lagi, seolah-olah malapetaka akan datang. Raungan dahsyat itu menyebabkan kilatan petir iblis kegelapan bergetar hebat, seakan-akan hendak runtuh karena raungan itu. Namun, raungan Jenderal Jinfu dari utara tidak membubarkan petir iblis kegelapan. Kedua petir Dark Demonic Lightning itu seperti dua naga hitam, memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya saat mereka menerkam ke arahnya. Pada akhirnya, petir masih melahap tubuhnya. Kemudian, Jenderal Timur Gongze, yang telah berubah menjadi anak panah dan terbang cepat melintasi langit malam, langsung ditelan oleh petir iblis yang mengamuk. Hanya Jenderal Barat, Duyi, yang tertinggal. Dihadapkan dengan dua sambaran petir iblis hitam gelap yang menyerbu, sosoknya, yang awalnya memegang bulan sabit, buru-buru mundur. Namun, kecepatannya masih lebih lambat dari kecepatan petir iblis. Saat petir iblis melintas, Duyi mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Raungan liar dan keras lainnya keluar dari mulutnya, ha! Sambil berteriak, pedang Duyi menebas ke depan dengan ganas, dan menebas ke arah petir gelap. Akan tetapi, Duyi dan bilah bulan sabit di tangannya masih belum mampu menghalangi guntur liar itu. Pada akhirnya, ketiga jenderal besar itu semuanya dilahap oleh petir iblis kegelapan. Ini, ini, tiga jenderal pertempuran hebat dikalahkan begitu saja. Dikalahkan di tangan pemuda seperti itu. Ketiga jenderal besar semuanya adalah pembangkit tenaga listrik alam demigod bintang lima. Ini, pemuda ini sungguh terlalu gagah berani. Bagaimana ini bisa terjadi? Jenderal besar kota terpencil lima sungai kita di timur, selatan, barat, dan utara. Apakah mereka akan dibunuh oleh pemuda yang sama malam ini? Pria muda ini pasti akan menantang surga. Malam ini, dia akan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Di dalam kota terpencil lima sungai, gelombang seruan ketidakpercayaan kembali terdengar. Itu dia. Adapun wanita berpakaian ungu di jalan, keterkejutan di wajahnya menjadi semakin jelas. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang sebelumnya dipandang rendah olehnya, ternyata memiliki eksistensi yang begitu kuat. Dia, apakah dia benar-benar hanya pengikut Firi Flameshain? Lambat laun, dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan bakat yang begitu luar biasa, dia yakin bahkan orang suci di tanah suci pun tidak sebaik dia, bukan. Orang macam ini. Orang jenius macam ini. Kalau saja hari itu, dia terpikat oleh kecantikanku dan menginginkan tubuhku, dan aku tidak memanggil Santo Api Berapi Api, mungkin kita sudah melakukan itu. Setelah menyaksikan kekuatan Yekong, wanita berpakaian ungu ini samar-samar merasakan gelombang penyesalan di hatinya. Awalnya, dikatakan bahwa pemuda itu mendambakan kecantikannya, tetapi sekarang dikatakan bahwa dia menyukai kecantikannya. Pada saat ini, pemandangan pemuda yang menginginkan tubuhnya bahkan muncul di benaknya. Kemudian, wanita berpakaian ungu ini menyadari sesuatu dan terkejut di dalam hatinya, dialah yang mengalami kesengsaraan petir hitam yang sangat dahsyat, mungkinkah? Dia adalah putra surga saya yang sebenarnya. Dia ingat hari itu, ketika dia memikirkan kesengsaraan petir hitam yang kejam, orang pertama yang dia temui sebenarnya adalah dia. Pada saat itu, dia sama sekali tidak melihat Firif Lemsain. Tetapi, lambat laun, dia merasa telah melewatkan sesuatu. Pada saat ini, orang-orang yang berjalan bersama wanita berpakaian ungu itu semua menoleh dan menatapnya dengan tatapan aneh. Seseorang berkata, Senior Ruoyun, menurutku, orang jenius semacam ini tidak terlihat seperti pengikut Firif Lemsain. Orang yang berbicara adalah seorang gadis muda yang sedikit lebih muda dari wanita berpakaian ungu. Meskipun dia terlihat sedikit kekanak-kanakan, penampilan dan sosoknya tidak kalah dengan Ruoyun sama sekali. Kemudian, gadis muda itu berkata, jika orang jenius seperti ini benar-benar mendambakan kecantikanmu, Senior Ruoyun, menurutku kamu tidak akan menolaknya, bukan? Saat ini, kata-kata gadis muda itu agak sarkastik. Maksudnya adalah orang jenius seperti ini tidak akan mengingini kecantikan Ruoyun, dan jika dia benar-benar mendambakan kecantikannya, dengan kepribadian centilnya, bagaimana dia bisa menolaknya? Kamu harus melebarkan kakimu dan menyambutnya. Namun kalimat tersebut tidak diucapkan dengan lantang oleh gadis muda tersebut. Pada saat ini, senyuman samar terlihat di wajah orang lain. Di mata wanita berpakaian ungu, seolah-olah mereka diam-diam mengejeknya seperti gadis muda. Orang-orang ini, sialan, sialan kalian semua, kalian semua tunggu saja dan lihat. Aku, Ruoyun, akan mengingat masalah malam ini. Suatu hari, aku akan membuat kalian semua menyesali ejekan kalian padaku malam ini. Terutama kau, jalan kecil si Tong. Wanita berpakaian ungu itu mengepalkan tangannya dan berkata dalam hati. Pada saat ini, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Si Tong yang dia bicarakan tentu saja adalah gadis muda yang diam-diam mengejeknya sebelumnya. Malam itu di hutan belantara, menurut apa yang dikatakan oleh sang ahli, orang yang ditakdirkan untukku adalah pemuda ini atau putra suci Huoyan. Tidak peduli dengan siapa aku di masa depan, kalian semua hanya bisa mengagumiku di masa depan. Jika saatnya tiba, aku ingin kalian semua berlutut di kakiku. Bertobatlah atas masalah malam ini. 1268 Di bawah pengawasan orang banyak, sembilan petir iblis yang ganas masih membubung di langit malam. Sosok berwarna merah darah perlahan muncul di garis pandang kerumunan. Si Feng, yang berdiri gagah di tengah sembilan sambaran petir, memang telah membunuh tiga jenderal. Energi kematian, energi jiwa, dan darah dari tiga ahli alam demigot bintang lima telah sepenuhnya dilahap oleh Si Feng. Energi di pusat energi abnormal Si Feng telah berhasil mencapai 70 persen. Pertempuran di kota terpencil wucuan ini bisa dianggap sebagai panen besar. Sangat disayangkan. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke timur. Saat ini, langit sudah kelabu, dan matahari mulai terbit perlahan dari cakrawala. Wali kota cuanmu telah melarikan diri ke arah timur, tempat Si Feng melihat. Sangat disayangkan Si Feng tidak dapat mengejar wali kota cuanmu dan membunuh bajingan abnormal ini ketika sumber segala sesuatu muncul. Kalau saja dia bisa melahap energi kematian dan darah seorang ahli alam demigot bintang enam, dia tidak akan kecewa. Namun, bajingan itu telah melarikan diri tanpa jejak, dan Si Feng tidak tahu kemana harus pergi untuk memburunya. Bahkan jika dia berhasil menyusulnya sekarang, jika sumber segala sesuatu tidak muncul, dia tidak hanya tidak dapat membunuhnya, tetapi dia juga akan berada dalam bahaya. Bubar. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba berteriak dingin. Sembilan petir iblis raksasa di langit malam segera menghilang tanpa jejak setelah teriakan Si Feng. Sosok berwarna merah darah yang berdiri dengan bangga di langit akhirnya muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, tak seorang pun di kota terpencil wucuan yang berani meremehkan pemuda tak dikenal asal usulnya ini. Aku ingat sekarang, pemuda ini adalah salah satu dari dua pemuda yang menerobos langit dan mendarat di rumah wali kota beberapa malam yang lalu. Sebenarnya, saat aku melihat kilat hitam, aku tahu bahwa orang inilah yang membunuh gadis suci gunung gue. Orang yang membunuh gadis suci gunung gue. Dia membunuh gadis suci gunung gue. Seru seseorang dengan mata terbuka lebar. Gadis suci gunung gue telah terbunuh, dan gunung gue menjadi murka. Berita tentang peristiwa besar seperti itu telah menyebar dengan cepat ke seluruh benua Wilens selama beberapa hari terakhir. Jika itu benar-benar dia, maka dia tidak akan membunuh orang suci gunung gue begitu saja. Apakah kamu tidak tahu bahwa Patriar Klan Han, Han Wei, salah satu tangannya diremukan oleh seseorang di Washtelen Selatan? Rumor yang beredar, orang yang menghancurkan tangannya adalah orang yang sama yang membunuh saintes dari gunung gue. Patriar Klan Han, Han Wei, adalah ahli demigod bintang 9. Tiba-tiba, kota sunyi wucuan ramai dengan perbincangan. Semua mata tertuju pada sosok berwarna merah darah itu. Semua orang ingin melihat pemuda misterius berbaju merah darah itu. Mari kita lihat dari mana asal pemuda misterius ini. Apakah dia orang yang membunuh gadis suci gunung gue dan menghancurkan tangan Han Wei? Namun, tidak banyak orang yang curiga bahwa dialah yang membunuh orang suci gunung gue. Mengenai penghancuran salah satu tangan Patriar Klan Bao Han, tak seorang pun percaya kalau hal itu dilakukan oleh pemuda ini. Lagi pula, dia masih terlalu muda. Bos, pada saat ini, cahaya api menyala di depan Sifeng. Putra suci api muncul di depannya dan berteriak dengan hormat. Ketika Huoyu tiba, Sifeng hanya mengangguk sedikit padanya. Putra suci yang berapi api. Di jalanan kota terpencil Wuchuan, saat wanita berpakaian ungu melihat putra suci berapi api, Huoyu, muncul di langit malam, hatinya bergetar. Selama beberapa malam terakhir, sosok berapi api yang perkasa muncul di benaknya hampir sepanjang waktu. Ia tidak menyangka saat ini, sosok tersebut akhirnya akan muncul di depan matanya. Namun, wanita berpakaian ungu, Ziruoyun, memperhatikan bahwa putra suci berapi api muncul di depan orang itu. Wajah orang itu masih acu-ta'acu, sementara putra suci berapi api tampaknya mengatakan sesuatu kepadanya dengan ekspresi hormat. Ini, ini, ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia mengira orang ini seharusnya berada di depan putra suci yang berapi api, mengangguk dan menjilatnya. Tapi sekarang, putra suci yang berapi api itulah yang menghormatinya. Meskipun dia baru saja melihat kekuatan pemuda berbaju merah ini dan merasa bahwa dia seharusnya bukan pengikut putra suci berapi api, dia bersikap acu-ta'acu terhadap putra suci berapi api, sementara putra suci berapi api menghormatinya. Kontras antara apa yang dia bayangkan terlalu besar. Samar-samar, dia merasa ada sesuatu yang terlewat. Wow, wow, tiba-tiba terdengar tangisan seorang gadis kecil dari kerumunan tak jauh dari situ. Mendengar tangisan gadis kecil itu, Ziruoyun tidak tahu kenapa dia tertarik padanya. Namun kemudian, hatinya bergetar lagi. Karena dia melihat di depan gadis kecil yang menangis itu, ada seorang lelaki tua yang sangat tua. Dia tampak seperti memiliki satu kaki di peti mati. Itu dia, itu dia, itu dia. Meskipun lelaki tua itu jauh lebih tua daripada sebelumnya dan tidak memiliki sikap seperti orang bijak, Ziruoyun tetap mengenalinya sekilas. Lelaki tua inilah yang telah menipu dia tentang manisan halnya. Lelaki tua inilah yang telah memberitahu Ziruoyun bahwa anak dewa akan turun dari langit Ziruoyun buru-buru membuka mulutnya dan berteriak ke depan. Sen! Sen! Saat Ziruoyun mengucapkan kata, Sen, wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Dia mengucapkan kata, Sen, dengan sangat lembut. Karena tadi dia mendengar lelaki tua itu berkata kepada gadis kecilnya, Sudahlah, adik kecil, jangan menangis lagi. Karena orang tua ini telah memakan gula-gula kapasmu, dengan status yang kumiliki, tentu saja aku tidak akan memakannya secara cuma-cuma. Pada saat ini, lelaki tua ini akan memberitahumu sebuah rahasia surgawi. Pada suatu malam yang dipenuhi bintang-bintang, saat kamu dalam bahaya, anak Tuhan akan turun dari langit. Orang itu akan menjadi orang yang ditakdirkan untukmu. Itu saja yang ingin ku katakan. Orang tua ini akan pergi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak lagi mempedulikan gadis kecil yang masih menangis itu. Dia bergegas berlari ke arah Ziruoyun. He he, ha ha ha, ha 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 ha, ekspresi serius di wajah lelaki tua itu tiba-tiba menghilang. Yang dilihat Ziruoyun adalah ekspresi gila, he he ha ha ha. Gila, gila, dia sebenarnya, orang gila, dia benar-benar mengatakan hal yang sama kepada setiap gadis kecil bahwa dia merampas barang-barang mereka. Aku benar-benar menganggap serius perkataan orang gila. Dalam sekejap, Ziruoyun merasa seolah-olah seluruh dunianya berputar. Seluruh tubuhnya menjadi lemas dan tak berdaya. Jadi siapa yang ditakdirkan? Siapa anak Tuhan? Mereka semua palsu. Semuanya palsu. Jadi semua itu hanya kebetulan. Tiba-tiba, Ziruoyun menyeringai dan menertawakan dirinya sendiri. 1269 Di langit malam, Ziruoyun berkata kepada Huoyu, Cuanmu telah melarikan diri. Ayo pergi. Oke, Huoyu mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, mereka berdua menukik ke bawah menuju bangunan batu raksasa tempat arai teleportasi berada. Namun, saat mereka menukik turun, Ziruoyun tiba-tiba berhenti dan berteriak kepada Huoyu, Pergilah ke altar teleportasi dan tunggu aku di sana. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan ini, sosok Ziruoyun melintas lagi dan mengubah arahnya. Sosoknya melintas dengan cepat. Arah yang dia tuju adalah Istana Kerajaan. Di ruangan yang elegan dan tenang, teriakan lembut terdengar, segel penggetar jiwa Jiuyu, goyang. Yang menyertainya adalah jeritan yang menyedihkan dan mengerikan. Pemurni ilahi Jiang Ning, yang awalnya berdiri dengan bangga di puncak Istana Penjaga, segera kembali ketika dia merasakan gerakan di ruangan ini. Kemudian, dia melihat hantu perempuan yang ingin mencuri mayat tersebut. Oleh karena itu, dia meluncurkan serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jiuyu, ke arah hantu perempuan. Jiang Ning tidak ingin peduli dengan keluhan lainnya. Sekarang setelah dia mengambil barang itu dari penjaga Cuan Mu, dia harus menepati janjinya untuk melindungi putrinya, Cuan Wen, dan menghancurkan hantu jahat ini. Ah! Ceritan sedih keluar dari mulut hantu perempuan itu. Hantu perempuan ini penuh dengan kebencian dan permusuhan. Dia sangat kesakitan akibat serangan jiwa Jiang Ning dan memasuki kondisi gila. Kemudian, Jiang Ning berteriak dengan dingin, selama kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah memasuki kota desolate wucuan lagi dan tidak pernah mendekati tubuh ini, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku pasti akan menghancurkan jiwamu. Hantu wanita ini telah terluka para akibat serangan jiwa Jiang Ning. Jiang Ning yakin jika dia menggunakan serangan jiwanya yang kuat beberapa kali lagi, dia akan mampu menghancurkan jiwanya dan mengubahnya menjadi abu. Mendengar perkataan Jiang Ning, hantu perempuan itu berteriak lagi, kamu menyuruhku untuk tidak mendekati tubuhku. Biarkan tubuhku dirusak oleh si cabul cuanmu selamanya. Ah, cobalah. Coba biarkan tubuhmu dirusak oleh si cabul cuanmu itu sepanjang waktu. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, hantu perempuan itu memperlihatkan cakar hantunya yang tajam dan menukik ke arah Jiang Ning. Berani sekali kau. Setelah mendengar perkataan hantu perempuan itu, Jiang Ning berteriak dingin lagi. Wajahnya yang tadinya dingin berubah menjadi dingin yang tidak biasa. Karena kamu sudah keras kepala berkali-kali, maka kamu harus berubah menjadi abu. Segel pengguncang jiwa Jiang Ning berteriak lagi, melepaskan serangan jiwa lainnya. Ah, sebelum hantu perempuan itu bisa mencapai mereka, dia terpental oleh serangan jiwa Jiang Ning yang kuat. Di bawah serangan jiwa ini, sosok hantu perempuan jelas menjadi lebih redup. Seolah hembusan angin mampu menerbangkan tubuhnya, dia terlihat sangat lemah. Hantu perempuan, yang dikirim terbang, menstabilkan tubuhnya. Wajah pucatnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Rambut panjangnya berantakan, dan kondisinya sangat menyedihkan. Dia terengah-engah, dan sepertinya dia telah mencapai titik di mana hal itu sangat sulit. Hahaha, hahaha, saat ini, hantu perempuan itu berhenti marah. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tampaknya dia berbicara dengan orang lain, tetapi juga tampak berbicara pada dirinya sendiri. Dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, mungkin bagi saya, pembebasan sejati adalah membiarkan jiwa saya tercerai-berai dan tercerai-berai menjadi abu. Saya membencinya, aku sangat membencinya, aku benci karena aku tidak cukup kuat. Aku tidak bisa membalaskan dendamku dan saudaraku dengan membunuh si cabul cuanmu itu. Aku hantu, dan aku khawatir aku tidak bisa membunuh si bajingan cuanmu itu meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Kalau begitu, biarkan aku terbebas sepenuhnya. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan suara hantu yang menyedihkan. Pada saat ini, ekspresi yang sangat tegas muncul di wajah hantu perempuan itu. Dia menatap Jiangning, dan tubuh hantunya sekali lagi menyerang. Dia dengan dingin berkata kepada Jiangning, Jiangning, jangan salahkan aku. Wanita dengan jiwa yang kuat, karena kamu sangat ingin aku dicerai-beraikan menjadi abu, maka biarkan aku dicerai-beraikan menjadi abu. Mau mu. Ketika Jiangning melihat hantu perempuan itu menyerang dan mendengar kata-kata hantu perempuan itu, dia juga membuka mulutnya dan menjawab. Mengingat keadaan hantu perempuan saat ini, serangan jiwanya yang kuat seharusnya mampu membuatnya menghilang sepenuhnya. Kemudian, tugasnya akan selesai. Saat ini, Jiangning berteriak dengan suara lembut, Jiuyu. Segel yang mengguncang jiwa. Jiuyu. Segel yang mengguncang jiwa. Saat Jiangning melepaskan serangan jiwanya, suara seorang pemuda tiba-tiba terdengar. Suara itu adalah suara Sifeng. Begitu Sifeng memasuki ruangan, dia melihat Jiangning dan hantu jahat yang sangat lemah itu. Dengan pemahamannya terhadap hantu, Sifeng secara alami dapat mengenali mereka sekilas. Jika hantu perempuan terkena serangan jiwa Jiangning lagi, dia mungkin akan tersebar menjadi abu. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mengirimkan segel penggetar jiwa Jiuyu ke arah segel penggetar jiwa Jiuyu yang dilepaskan oleh Jiangning. Hah. Ah. Tiba-tiba, dua tangisan menyakitkan terdengar. Kedua tangisan itu milik seorang pria dan seorang wanita. Itu adalah tangisan melengking hantu perempuan dan tangisan menyakitkan Sifeng. Setelah bertabrakan dengan kekuatan jiwa Jiangning yang kuat, Sifeng merasakan guncangan hebat dan rasa sakit yang tajam di kepalanya, seolah-olah dia telah dipukul oleh palu raksasa. Aduh. Wajah Sifeng menjadi pucat dan setegup darah merah cerah keluar dari mulutnya. Tampaknya Sifeng terluka parah setelah bertabrakan dengan kekuatan jiwa Jiangning. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Jiangning telah mencapai tingkat pesilat setengah Dewa Bintang 4. Bagaimana kekuatan jiwa pesilat setengah Dewa Bintang 1 bisa dibandingkan dengannya? Hantu perempuan itu bahkan lebih menyedihkan. Dia berteriak dengan sedih saat dia dikirim terbang. Jiwanya, yang awalnya tipis, menjadi semakin tipis dan hampir transparan. Untungnya, Sifeng mengambil sebagian besar serangan jiwa untuknya, jadi dia tidak dihancurkan oleh serangan jiwa Jiangning. Anda. Pada saat ini, Jiangning berbalik dan menatap Sifeng, yang baru saja memasuki ruangan. Alisnya sedikit berkerut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Dia bingung mengapa pemuda ini menerima serangannya karena hantu perempuan itu. Kasihanilah dia, Sifeng berkata kepada Jiangning sambil membentuk segel tangan untuk menyembuhkan jiwanya yang terluka. Oh, Jiangning berkata pelan. Lalu dia bertanya pada Sifeng, mengapa kamu menolongnya? Dengan bantuan teknik rahasia Jiwyu, jiwa Sifeng yang terluka dengan cepat menjadi tenang. Mendengar pertanyaan Jiangning, dia menjawab, dia wanita dengan kehidupan yang sulit. Tidak perlu membunuhnya, biarkan dia pergi. Saat Sifeng berbicara, dia menunjuk ke tubuh halus di balik kerudung di tempat tidur kayu berulir emas kepada Jiangning dan berkata, tubuh ini adalah tubuhnya. Tidak seorang pun, bahkan hantu, dapat berdiri dan melihat tubuh mereka menjadi dipermalukan dan dirusak oleh orang lain. 1270 Tubuhnya Ketika Jiangning mendengar kata-kata Sifeng di ruangan yang elegan dan terang-benderang, sedikit kebingungan muncul di wajah dinginnya. Tubuh ini jelas tidak mati, dan jiwanya masih ada di dalamnya. Bagaimana mungkin itu tubuh hantu wanita ini? Kemudian, Jiangning teringat bahwa hantu perempuan itu mengatakan bahwa ini adalah tubuhnya. Saat itu, Jiangning hanya mengira hantu perempuan itu berbicara omong kosong dan tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian, Sifeng berkata kepada Jiangning, kamu seharusnya memperhatikan bahwa penampakan tubuh ini sebenarnya sama dengan hantu perempuan, bukan? Benar, wajah Jiangning kembali dingin seperti biasa sambil mengangguk setuju. Kemudian, dia berkata, kupikir hantu jahat ini adalah putri cuanmu yang tidak disukainya. Ternyata dia adalah pemilik tubuh ini. Tetapi saya merasakan dengan jelas bahwa jiwa tubuh ini masih ada di dalamnya. Tampaknya Jiangning tidak meragukan kata-kata Sifeng. Dia hanya tidak mengerti beberapa hal. Sifeng menjelaskan kepadanya, faktanya, jiwa dari tubuh ini telah digantikan secara diam-diam. Diam-diam diganti. Setelah mendengar penjelasan Sifeng, Jiangning tampaknya telah memahami sesuatu. Dia melepaskan kekuatan jiwanya lagi dan dengan hati-hati merasakan tubuh di ranjang burung finix emas. Setelah beberapa saat, Jiangning menganggup perlahan ke Sifeng dan berkata, saya mengerti. Jadi begitu. Sifeng berkata, cuanmu itu bahkan tidak mengampuni putrinya sendiri demi berlatih ilmu jahat. Dia lebih buruk dari binatang buas. Biarkan dia membawa tubuh ini bersamanya. Biarkan dia mengambilnya. Tidak. Mendengar kata-kata Sifeng, Jiangning menggelengkan kepalanya dan menolak Sifeng. Kemudian dia berkata, hal yang diberikan cuanmu kepadaku sangat penting bagiku. Karena saya yang mengambilnya, saya harus berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas itu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Sifeng berkata. Kemudian, dia berkata kepada Jiangning, jika aku ingin membunuhmu sekarang, apakah kamu memiliki keyakinan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Kamu ingin membunuhku? Mendengar perkataan Sifeng, Jiangning menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dengan kekuatan bertarungmu, jika kamu ingin membunuhku sekarang, aku hanya bisa mati di sini. Meskipun kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat dewa setengah bintang 4, dan dia juga memiliki salah satu teknik pamungkas Kaisar Jiu Yu, segel pengguncang jiwa Jiu Yu, kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat dewa setengah bintang 4. Namun, mengingat kidan darah Sifeng, segel pengguncang jiwa Jiu Yu milik Jiangning tidak akan mampu melukainya kecuali dia menggunakan kekuatan jiwanya. Dengan kehebatan pertempuran Sifeng yang dapat dengan mudah membunuh pesilat setengah dewa bintang 5, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuh Jiangning saat ini. Jiangning memiliki kereta perang perunggu dan 4 keturunan berdarah murni dari binatang, ilahi, 4 simbol. Dikabarkan bahwa ia dapat mendirikan formasi besar 4 simbol dengan kekuatan tak terbatas. Namun, kereta perang perunggu itu masih terparkir di halaman rumah wali kota. Jika menunggu Jiangning memanggilnya, Sifeng dapat memanfaatkan waktu untuk membunuh Jiangning. Setelah mendengar Jiangning mengakui bahwa dia bukan tandingannya, Sifeng mengangguk. Kalau begitu kamu sudah dibunuh oleh Ben Sao sekali, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk cuanmu. Jadi begitulah, mendengar kata-kata Sifeng, Jiangning tiba-tiba menyeringai. Ini adalah pertama kalinya Sifeng melihat senyumnya. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik, pucat, dan dingin. Seolah-olah bunga teratai salju tiba-tiba mekar di dunia es dan salju. Kemudian Jiangning berkata, Jika memang begitu, maka anggap saja aku, Jiangning, sudah mati sekali. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk cuanmu. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini lagi. Jiangning sudah memiliki hati nurani yang bersih. Bagus kalau kamu sudah memikirkannya dengan matang. Mendengar kata-kata Jiangning, Sifeng juga tersenyum padanya. Kalau begitu, Jiangning pergi dulu. Jiangning membuka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, Sifeng menganggup padanya lagi. Selamat tinggal, Jiangning juga menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia menjadi sangat bebas dan santai. Dia pergi begitu, dia bilang dia akan pergi. Sosok cantik berwarna biru itu dengan cepat melewati dinding batu dan meninggalkan ruangan. Setelah Jiangning pergi, Sifeng mengangkat kepalanya lagi dan melihat sosok transparan di udara yang sepertinya akan menghilang. Melihat Sifeng menatapnya, hantu perempuan itu berteriak, dermawan. Sifeng juga mengangguk sedikit padanya. Tampaknya dia tidak menolak gelar, dermawan. Sifeng berkata, Cuanmu telah melarikan diri. Ambil tubuhmu dan tinggalkan tempat ini. Sebelum kamu menjadi cukup kuat, jangan pernah kembali ke kota terpencil wucuan. Meskipun Cuanmu telah melarikan diri dari kota terpencil wucuan, itu hanya sementara. Setelah dia pergi, cepat atau lambat dia akan kembali ke sini dan menjadi penguasa kota-kota terpencil wucuan lagi. Karena hantu perempuan ini tidak memiliki kekuatan absolut untuk membunuh Cuanmu, tinggal di sini hanya akan membahayakannya. Siapa yang tahu orang macam apa yang akan diundang Cuanmu untuk menghadapinya lain kali? Susunan pemanggilan semacam itu yang dapat membingungkan hantu benar-benar ada. Dermawan, tolong bantu saya membakar mayat kotor ini, agar tidak ternoda oleh hewan itu. Pada saat ini, hantu perempuan memohon kepada Si Feng. Tidak masalah, Si Feng menjawab. Kemudian, Si Feng menjentikan jarinya, dan sekelompok api putih keluar dari ujung jarinya. Ia menggambar busur putih yang indah di udara dan mendarat di tempat tidur Foebe Zenan yang terbuat dari benang emas. Hal pertama yang menyentuh nyala api adalah kerudung Cian di tempat tidur Foebe Zenan. Kemudian, api putih menyala dengan ganas di tempat tidur. Kebakarannya semakin dahsyat, menyebar dengan cepat. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Si Feng membuka mulutnya lagi dan berkata kepada hantu perempuan itu. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, kamu benar. Selama kamu berkonsentrasi pada budidaya, kamu masih memiliki kesempatan untuk membunuh hewan cuanmu itu dengan tanganmu sendiri dan membalaskan dendammu sendiri. Jika cuanmu masih hidup ketika saya kembali ke sini di masa depan, saya tidak akan membiarkan dia pergi. Hantu perempuan itu perlahan turun dan mendarat di depan Si Feng. Dia berkata, Cuan Wen mengucapkan terima kasih sekali lagi, dermawan. Terimalah penghormatan Cuan Wen. Saat dia berbicara, hantu perempuan itu berlutut di depan Si Feng lagi. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk dalam-dalam padanya. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Si Feng menghela napas pelan dan berkata, dermawan, harap berhati-hati. Setelah mengatakan ini, sosok hantu perempuan Cuan Wen berangsur-angsur memudar di udara dan menghilang. Tak lama kemudian, hanya Si Feng yang tersisa di ruangan itu. Api putih masih menyala dengan ganas. Api putih semakin ganas, menyebar ke segala arah. Jika api terus berlanjut seperti ini, ruangan itu akan segera terbakar menjadi abu oleh nyala api putih. Ayo pergi. Pada saat ini, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Sosoknya melintas dengan cepat dan meninggalkan ruangan. Terima kasih.